Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Akhirnya, titik terang nasib makan konate seusai dilepas rans nusantara FC sudah terjawab Potensi buat arema FC full rungkat karena pilih pulang ke pelukan mantan timnya 13 tahun lalu Akhir-akhir ini, nama makan konate menjadi hangat diperbincangkan setelah rans nusantara FC mendatangkan gerbong pemain asal Portugal Tercatat, ada empat pemain rekomendasi Eduardo Almeida yang pada akhirnya direalisasikan oleh manajemen rans nusantara FC Tentu, masuknya empat nama tersebut juga memastikan makan konate terdepak dari skuad rans nusantara FC musim depan Mengingat, satu jatah slot asing The Phoenix sudah dikunci oleh gelandang serang asal Jepang, Mitsuru Maruoka Dan akhirnya, hari pengumuman pelepasan makan konate tiba Gelandang berlabel tim nasmali itu resmi dilepas rans nusantara FC pada Sabtu, 17 Juni 2023 Berbarengan dengan diumumkannya William Correa dan O.K. John Dengan adanya pengumuman tersebut, nama makan konate semakin santar dikaitkan dengan potensinya gabung arema FC Hal itu diperkuat dengan dua indikasi yang saat ini tengah terjadi di arema FC Indikasi pertama tentu saja berkaitan dengan kegagalan arema FC mendatangkan gelandang timnas Cameroon Andre Zanga Andre Zanga santar dikabarkan gagal bergabung karena tak lolos tes medi Padahal, kedua belah pihak sudah temui kata sepakat untuk menekan kontrak dan hanya tinggal cek medi saja Kabar gagalnya Andre Zanga merumput bersama arema FC diungkap oleh menir Singo Edan, Wiebi Andriat Atas dasar kegagalan itu, maka, nama makan konate semakin dekat dengan pintu masuk arema FC setelah muncul indikasi yang kedua Untuk indikasi yang kedua adalah berkaitan dengan dilepasnya nomor punggung 6 yang identik dengan Evan Dimas pada awal musim ini Gelandang nyawa permainan arema FC menanggalkan nomor punggung andalanya yang banyak diduga akan dipakai oleh si anak hilang Makan Konate Belum juga rumor tersebut berkembang, kini arema FC diprediksi bakal full rungkat karena keputusan makan konate Santer dikabarkan, makan konate memilih untuk tak kembali ke arema FC karena lebih tertarik untuk reuni dengan mantan timnya 13 tahun lalu, Barito Putra Kabar kembalinya makan konate ke Barito Putra diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia, Pasukan Ngapak, Sabtu 17 Juni 2023 Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga